Apa adanya Di malam yang dingin Dalam gelas sepi Menacu malayang Para kisah kita Halo guys, balik lagi dengan gue Egon Riano Jadi di video kali ini teman-teman, gue sempatin buat nge-vlog lagi teman-teman Jadi hari ini, lebaran ketiga tepatnya So, gue berwisata ke suatu tempat Dimana suatu tempat ini merupakan Suatu hutan Hutan yang ditanam pada tahun 1997 yang Berlokasi di Kabupaten Rejang Lebong Tepatnya Provinsi Bengkulu teman-teman So, bagi teman-teman yang pengen berkunjung ke sini Ayo silahkan kontak gue, nanti gue antar ke tempat ini So, ayo kita explore tempat ini Terima kasih telah menonton Oke guys Jadi hari ini kita bakal nge-explore suatu tempat Ini namanya Hutan Madapi Dimana hutan ini merupakan salah satu hutan Ya, hutan objek wisata di suatu Kabupaten Rejang Lebong Hutan ini ditanam pada tahun 1997 Jadi kalian bisa lihat sendiri nanti Gue bakal nge-explore ini Jadi di tempat ini kalian bisa menemukan banyak objek wisata Salah satunya ada semacam rumah Tempat kalian Kalau kalian berfoto, kalian bisa berfoto di situ Dan satu lagi guys, itu Itu rumah pohon Jadi bagi kalian yang pengen berfoto Itu sangat oke banget guys Jadi pohon di sini nih guys Ini sudah berumur Di atas 10 tahun semua guys Jadi kalau kalian mau nge-explore ke tempat ini Ini enak banget Ini nuansanya nuansa alam Oke guys Jadi di tempat ini guys Ini enak banget Karena cuacanya itu masih cuaca alam banget Kalian bisa lihat sendiri di alam sekitar ini Gimana alam sekitar ini guys Pohonnya itu masih alami banget Karena Oh my god Karena ini mesin Pohon yang ditanam pada 1997 dulu teman-teman Jadi pohon ini masih pohon alami Ini merupakan salah satu objek wisata yang Ramai dikunjungi pada saat waktu liburan Jadi bagi kalian yang pengen di sini Ayo silahkan datang Oke guys Jadi sekarang gue di atas pohon Tadi gue naik lewat ini guys Jadi Ini ada semacam Kayak akar Tapi akarnya gede banget guys So mantap banget nih Sudah lama gak naik pohon nih Dulu emang di pohon sih Oke teman-teman Tadi gue udah main di situ Itu enak banget Soalnya dulu pernah di pohon juga teman-teman Sebelum jadi manusia Awalnya di situ dulu teman-teman Jadi kita mau coba ke situ Ada rumah pohon Semacam rumah pohon atau apa sih Gue gak tau Itu kan naik doang Naik doang Oh berarti lu Mau bisa kerak dulu ya Oke kita bakal ke situ Oh salah Oh kerak Boleh lah kita ke korok-korok situ Sekarang kita mau menjadi kerak Oke guys Jadi kita rencanain mau naik ke sini guys Tapi Kayaknya gak memungkinkan ini guys Soalnya Tangganya gak ada coy Kayaknya kita gak jadi Gak jadi naik ke sini guys Soalnya ya mau gimana lagi Mau naik gak bisa guys Oke guys Jadi sekarang gue lagi ketemu sama teman-teman Mitra dan NKS Jadi sekarang kita mau nyanyi bareng Ini apa bang? Selalu manis Selalu manis Oke siap bang? Oke siap Ambil kita Yang mulai memayang Laku lama yang biasa Kita nyanyikan Laku lama yang biasa Laku lama yang biasa Laku lama yang biasa Dan siang yang telah perembu Cuaca berubah Tahun-tahun tetap kubu Selanjutnya Selanjutnya Tidak pernah berubah Tidak jalan dengan Apa adanya Selanjutnya Di malam yang dingin Dalam gelap sepi Laku melayang Para kisah kita Terlalu manis Untuk dilupakan Kalau kita memang tak saling cinta Terlalu manis Terbaik Kebaik Berjalan di dalam Habisi Seperti orang-orang Berkasih Dalam materi Resa Mosa Membukakan jalan Mencari perang Sesuatu Deniz Seberapa siapa nama kak? lupa tadi siapa nama? oke siap ntar nonton aja ya namanya Ego Andriano Ego Andriano Ego Andriano oke siap dalam lu Ego Andriano oke guys jadi ketika kita menjelajahi hutan madapi ini oke jadi kita tadi udah ketemu pokoknya seru banget guys ketemu sama teman mitra dan NKS mereka enggak mereka orangnya ramah-ramah banget guys pokoknya kalau kalian kesini kalian enggak bakal nyesal karena kalian bakal di bayar oleh keindahan oke jadi kita telusuri dulu ke dalam hutan siap let's go Ego Ego oke guys jadi sekarang kita udah di bawah pohon pinusnya kalau enggak soalnya guys jadi ini merupakan yang tadi ini bukan pohon pinus tapi yang sekarang ini udah di bawah pohon pinusnya ini pohonnya udah cukup gede-gede juga guys kalian bisa lihat sendiri ya oke guys jadi ini tempatnya masih hutan banget ya jadi kalian bagi kalian yang orang kota yang pengen kesini yang dengan suasana karena hutan kalian bisa datang sini guys oh my god halo dek halo juga ini belum ter ter explore terlalu jauh sih guys ini masih di daerah dari sini banyak penduduk luar belum tahu jadi bagi kalian harus tahu kalau Bengkulu itu mempunyai tempat yang bagus guys terima kasih terima kasih selamat menikmati oke guys jadi tadi kita udah keliling-keliling ke hutan madapi ini menurut gua hutan ini masih cukup terjaga karena masih diawasi oleh pihak kehutanan dan sekali lagi gua kasih tahu bagi teman-teman yang pengen kesini silahkan kontak gua di bawah nanti gua kasih alamatnya karena kalau kalian gak kesini kalian bakal nyesel banget guys so tempat ini adalah lebong rejang lebong tanah rejang kalian pasti suka dengan tempat ini karena orangnya ramah-ramah Bengkulu itu orangnya ramah-ramah so kalian harus datang ke hutan madapi yang bertepatan di desa 48 air dingin kabupaten rejang lebong Bengkulu datang sekarang oke kita export lagi ini merupakan warga yang berkunjung ke sultan madapi ini memang tempat ini belum terlalu banyak rame terlalu banyak rame apa maksudnya ini sekitar jam udah jam 2 siang jadi pengunjungnya semakin banyak mungkin mereka baru datang kesini dari tempat wisata lain guys jadi tempat ini memang sering dikunjungi guys jadi ini merupakan tempat idola juga gitu oke guys jadi kita udah mau keluar dari tempat hutan pinus tadi jadi sekarang kita kembali ke tempat yang ada tempat tenda tadi guys so berang masih oke banget guys kalian harus sini intinya kalian harus sini guys halo oke johan oke 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 guys jadi kita sampai di atur rumahnya tadi hi 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati